Di balik kesibukan yang cukup padat, rupanya sudah 3 bulan terakhir, artis Amanda Rawless menyempatkan diri untuk berolahraga. Namun siapa yang menyangka, di balik wajah cantiknya rupanya Amanda memilih olahraga ekstrim yaitu boxing. Selain untuk bela diri, Amanda pun mengaku mulai giat olahraga boxing karena ingin lebih menjaga kesehatannya. Dari dulu emang aku pengen banget bisa bela diri dan kebetulan aku ikut gym gitu dan disitu ada boxing. Jadi aku pengen banget bisa belajar boxing karena aku kan dari luarnya kesannya aku tuh cewek yang imut, yang kayak gak bisa ngapa-ngapain gitu kan, kayak yang diem. Tapi padahal aku bisa, something else gitu. Udah sekitar 3 bulan, seminggu aku 5 kali lah. Hampir tiap hari? Bukan untuk bela dirinya sih, kalau aku lebih kayak slime bela diri, aku lebih kayak untuk burning fat gitu kan, untuk kesehatan juga gitu. Itu sih, lebih ke kesehatan. Mengingat boxing adalah salah satu olahraga yang terbilang cukup keras. Lalu apakah selama menjalani latihan, Amanda pernah mengalami cedera? Sempat-sempat ada, pasti pegel-pegel, terus sakit. Cuman ya itu udah proses dari bela diri itu sendiri, pasti kita harus ngerasain sakit dulu gitu kan. Gitu sih paling. Dengan melihat resiko cedera yang cukup tinggi, hal ini ternyata tidak menjadi penghalang bagi perempuan 17 tahun itu untuk terus giat menjalani olahraga boxing. Lalu bagaimana tanggapan kedua orang tuanya dengan pilihan Amanda, yang memilih untuk berolahraga ekstrim? Enggak sih, mama sebenarnya enggak terlalu gimana-gimana. Malah apalagi cuma kayaknya kamu olahraga aja biar sehat. Cuman aku milihnya, aku pengen boxing as kalian juga buat bela diri gitu. He like that bang, 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 he like that bam, bam, bam. He like that bang, bang, bang.